Pemirsa pemerintah Kota Jambi menyampaikan ran berda APBD tahun anggaran 2025 dalam paripurna tersebut, PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi menyampaikan tentang proyek PAD Kota Jambi. Penjabat atau PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah atau ran berda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025 Kamis 25 Oktober 2024 Rapat paripurna berlangsung di ruang suarna bumi gedung DPRD Kota Jambi itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faret Alfareli didampingi Wakil Ketua 1 Muhammad Yasir, Wakil Ketua 2 Jeffrey Zen, dan Wakil Ketua 3 Naim. Pada rapat paripurna itu, PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi menyampaikan usulan ran perda APBD Kota Jambi tahun anggaran 2025 Seri mengatakan penyusunan ran perda APBD itu telah berpedobai pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah PAD Kota Jambi pada ramperda APBD tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,24% atau Rp12.240.744.000 dibandingkan dengan PAD pada APBD murni tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp545.539.2 juta Rp2.000.000 Selamat sore ya teman-teman sekalian Hari ini hari ini alhamdulillah Pemerintahan Kota Jambi dalam hal ini BBRT Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan agenda Sipjam Paripurna yang dilakukan dalam dua waktu berburu-buru Tadi pagi kita Paripurna untuk memotak pengantar dan memotak keuangan perancangan berat-berat daerah tentang APBD Kota Jambi tahun anggaran 2025 dan sore hari ini kita melanjutkan sidang paripurna membahas tentang perandangan peraksi-peraksi tentang penyampaian perancangan perjalanan BPD tahun 2025 Dua agenda ini adalah agenda rutin setiap tahun yang menjadi tugas dari Pemerintahan Kota Jambi yang tugasnya DPRT dan tugasnya Pemerintahan Kota Jambi untuk menyiapkan anggaran di 2025 nanti dalam bentuk peraturan daerah yang berbeda adalah suasana hari ini DPRT Kota Jambi adalah DPRT yang baru dilantik kemarin ada spek yang sekitar 50% adalah anggota DPRT yang baru dan seloginya DPRT yang lanjutan dari DPRT yang sebelumnya Pemerintahan Kota Jambi juga bukan wali kota yang definitif tetapi PC wali kota sudah menjadi tugas kami Pemerintahan Kota Jambi dan DPRT Kota Jambi untuk menyelesaikan rencana dalam bentuk perancangan perda APBD tahun 2025 ini sebagai panduan bagi setahun nanti wali kota yang akan terpilih nanti kalau hari ini tahun 2024 ini saya selaku PC wali kota Jambi menjalankan rencana kerja pembangunan daerah rencana kerja pemerintah daerah sementara itu sering menjelaskan struktur APBD lainnya dari belanja daerah pada KUA PPAS tahun anggaran 2025 dimana total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.616.311.389.000 yang terdiri dari belanja operasi belanja modal dan belanja tidak terduga Heru Syaputra Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!